Polda, Papua Barat terus mengejar sejumlah pelaku penyerangan pos Ramil Kodim 1809 Mai Barat di Kampung Kisor, Distrik Aifa Timur yang namanya telah terkantongi polisi. Polda, Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing menandaskan selain satu orang terduga yang telah diamankan, sejumlah nama telah dikantongi sehingga terus dikejar. Menurut Polda, tindak tidak berperi kemanusiaan tersebut dikategorikan dalam tindak pidana perencanaan pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Saya pastikan bahwa kasus ini terjadi dengan kasus perencanaan pembunuhan, perencanaan pembunuhan yang berakibat matinya orang lain. Yang kita pastikan, perencanaan pembunuhan ini juga dapat berdampak kepada situasi yang terjadi di wilayah Kisor ini dan wilayah Papua Barat khususnya, umumnya. Jadi saya pastikan bahwa mereka semua, kita akan ungkap satu orang yang sudah kita pastikan dia kelaku dan kami sudah kembangkan dan kami sudah mengantongi nama-nama ini. Gubernur Domingus Mandacan menghimbau masyarakat membantu aparat keamanan menuntaskan penyelidikan kasus tersebut. Saya dan masyarakat juga untuk membantu, yang membantu pemerintah, membantu pemerintah untuk bisa mengetahui keberadaan saudara-saudara kita yang kemarin datang dan melakukan pembunuhan saudara-saudara tempat prajurit terbaik ini. Ya mereka bisa, mereka mengetahui keberadaan mereka di mana, ya kasih tahu mereka dan bisa mengajak mereka gitu. Mengajak mereka, mungkin ketidakpuasan mereka terhadap kinerja pemerintah dalam membangun ya di semua bidang, mungkin ada ketidakpuasan terhadap pemerintah, mari ya. Lewat jalur yang ada, lewat toko-toko yang ada, bisa disampaikan sehingga ini menjadi apa catatan ini bagi pemerintah, baik pusat, dan juga provinsi dan juga kabupaten. Sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat, ya ketidakpuasan, keberadaan pemerintah dalam pelayanan pembangunan yang ada, ya kita akan bicarakan dan kita bisa lihat mana menjadi skala. Faktoritas artinya mana menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, mana menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten ibarat, kita akan bisa bicara dan kita bisa keresaikan dalam arti, kita bisa bangun gitu, mana menjadi kewenangan kita masyarakat. Terima kasih telah menonton!